Intro Kita awali Aceh hari ini, saudara seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di Aceh Tenggara meninggal dunia akibat terseret arus selokan. Pada saat kejadian, air dalam selokan terisi dengan penuh dan arus air yang cukup kencang. Seorang balita asal desa Kute Pulau Gadung, kejamatan Lawi Alas Aceh Tenggara meninggal dunia. Setelah terjebak dalam gorong-gorong di sebuah selokan selama 1 jam. Menurut keterangan warga sekitar, pada saat kejadian bocah perempuan tersebut tengah bermain di aliran pinggir selokan. Namun tiba-tiba terseret arus yang pada saat itu air selokan tengah penuh dengan arus yang cukup kencang. Tubuh bocah yang terseret arus akhirnya nyangkut di selokan dalam waktu 1 jam. Warga yang mencoba menyelamatkan tubuh munyil tersebut mengalami kesulitan karena gorong-gorongnya sempit. Korban baru bisa dievakuasi setelah didatangkan 1 unit alat berat. Sayangnya, nyawa balita tidak dapat diselamatkan. Peristiwa tragis ini tentu saja menimbulkan kedukaan bagi warga sekitar, terutama kedua orang tua korban. Dari Aceh Tenggara, Abdul Aziz, TVRI melaporkan.